Halo selamat sore sobat gepler semuanya kali ini gue mau menyelesaikan misi gue yang belum tuntas karena di video pertama gue itu banyak sekali komen-komen yang mengaktif tapi gue lebih seneng yang begitu karena orang yang komen kali berarti dengan orang yang memang seneng main gameplay dan pengen menang justru orang-orang seperti itulah yang nanti akan mengambil manfaat dari tutorial yang mau bikin tadi jadi disini gue gak akan ngebahas tentang caranya main gameplay itu seperti apa gue rasa semuanya juga sudah pada paham pada tahu tapi perlu gue sampaikan juga untuk bermain gameplay kita harus menguasai empat hal minima kita tahu apa aja itu satu kita harus bisa ngebaca kartu yang ada di tangan kita kartu ada tujuh kita harus membaca yang lebih dominan angka berapa balak kita ada berapa balak apa aja kedua usahakan mengeluarkan angka yang paling besar dulu warna itu gak harus kita tetap harus melihat situasinya seperti apa tapi kalau memang ada kemungkinan untuk mengeluarkan angka yang besar itu kita keluarkan itu kita keluarkan kenapa karena itu adalah sebagai cara antisipasi kita nanti ketika terjadi drop atau gameplay biasa disebut gameplay jadi mau gak mau kita berhitung kita madu nah kalau emang angka kita kecil-kecil kan peluang untuk menangnya lebih besar yang ketiga kita berusaha untuk membaca balak yang lebih besar dari balak yang kita punya kita punya balak empat misalnya berarti ada balak lima ada balak enam oke ada balak lima ada balak ham gimana caranya jangan sampai kita keluarkan kartu akan muncul buntutnya nomor 6 kita susahkan tuh atau kalau memang kartu yang kebuka 6 dibawah sebisa mungkin kita tutup supaya balak penangnya tidak keluar jadi kalau pun terjadi draw masih ada orang yang berikan balak yang lebih besar dari balak kita itu yang ketiga yang keempat pandai-pandai membaca kartu yang sudah turun khususnya kartu lawan si A tadi jatuhin kartu berapa si B berapa si C berapa si A tadi gak punya apa si B apa si C apa kita harus kita baca karena itu adalah dasar kita untuk bisa menguasai pertanjuan kita harus jadi player nya nih memainkan ritmu dari permainan itu kalau tempat ini sudah kita kita sudah pahami kita sudah pahami barulah kita merompat atau barulah kita pelajari teknik-teknik di luar yang umum memang teknik-teknik di luar umum ini ada beberapa orang yang menganggap sebagai sebuah kecurangan tapi di sebagian lagi tidak masalah selama itu tidak merubah atau mengacak-acak alatnya kartunya misalnya gini ngumpetin kartu jelas curang kartunya ngumpetin nandain kartu misalnya barulah kita tandain baruluh barulah kita tandain pakai potekan curang ini ada berguna dengan alat yang kita pakai guru tapi kalau cuma teknik caranya coi coi caranya ngocok yang bener supaya kita menang supaya kartu kita bagus gimana buat gue sih gak ada masalah kalau memang yang curang potong dong atau ada fasilitas atau apa ada apa namanya kesempatan untuk potong gak? biasanya gitu habis ngocok potong gak? potong dong kalau memang kocokan kita ada yang gak curang akan gitu jadi akan lebih memberikan sebuah trik cara mengocok kartunya ini kita mengocok pertama nih kondisi kartu misalnya kalau kita bermain kartu itu sebenernya dimainkan 4 orang 1 orang mendapatkan 7 kartu kenapa? karena jumlah kartu kartu ini ada 28 kalau 4 orang berarti masing-masing mendapatkan 7 kartu dan masing-masing angka itu ada 7 angka 1 ada 7 angka 2 ada 7 angka 3 ada 7 dan seterusnya semuanya ada 7 jadi 1 orang mendapatkan 7 kartu masing-masing angka ada 7 ketika kita mendapatkan angka 2 misalnya 5 kartu berarti ada 2 lagi angka 2 yang beredar entah dimana itu kalau bisa kita harus tidak mendeteksi dimana si keberadaan 2 itu jadi kalau kita main ber4 otomatis kartu pertama dan kartu kelima adalah kartu dan cara menghitungin 1 2 3 4 1 jangan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 kembali lagi 1 2 3 4 kembali lagi ke 1 2 3 4 kembali lagi ke eh 1 2 3 4 kembali lagi ke 1 2 3 4 kembali lagi ke 1 2 3 4 kembali lagi ke 1 gue kasih contoh atau gue kasih apa namanya ini dulu ya ini kartu dua-dua pasti ada lima satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga empat 1234 1234 1234 131 Dua Tiga Empat Lima Dua Dengan dua kita lima Kemungkinan menangnya lebih besar Dibandingkan Dua nya cuma ada tiga Duanya ada lima di kita Berarti ada dua lagi Yang beredar Kita gak tau dimana Itu ada secepatnya kita deteksi Gimana sih keberadaan Kalau bisa kita munculkan Ada yang ngukul gak Kalau ada yang ngukul Kalau tidak satu lagi Nah kalau Teknik main gape nya Sobat Gapeer pasti udah Pada tau jadi gue gak perlu Contohin gitu ya Gue akan lebih Ke Macoknya gimana sih Gue bisa seperti ini Gitu Pertama Yang harus kita lakukan Adalah Melihat Dengan jeli dunia Sebelum dikocok Kartu berapa sih Yang mau jadi jawaban kita Seperti tadi Kartu dua Kita lihat ke bawah Kartu dua dan sebenarnya Dan ketika ngambilnya Juga jangan kaku Makanya harus diperhatikan dulu Kartu ini Kartu ini Posisinya disini Disini Jadi nanti akan gampang Nanti akan gampang Cara pengocokannya Dan ketika Ou sub indo by broth3rmax